Hai semua, kembali lagi bersama aku dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai distribusi perubahan jahat diskret part kedua. Nah sekarang kita lanjut ke distribusi negatif binomial. Nah jadi apa sih distribusi negatif binomial itu? Jadi kita harus perhatikan dulu ciri-cirinya. Nah jadi ciri-ciri dari negatif binomial itu adalah pengembangan dari distribusi geometrik. Nah kita udah belajar kan di video sebelumnya distribusi geometrik itu apa. Nah di dalam distribusi geometrik kan dia itu berfokus kepada satu kali usaha bebas untuk mencapai sukses. Nah di dalam negatif binomial dia dilakukan sebanyak R kali usaha bebas agar mencapai sukses. Jadi sukses yang didapatkan itu enggak hanya sekali gitu. Tapi bisa berkali-kali. Contohnya kalau kalian mau ikut lotre gitu. Misalkan kalau kalian menang lotre. Nah itu kan enggak hanya sekali aja kan. Kalian menang bisa berkali-kali gitu. Nah usaha kalian untuk mendapatkan kemenangan dari lotre itu adalah wujud dari distribusi negatif binomial. Nah itu contohnya gitu. Nah untuk definisinya kita bisa lihat bila usaha yang saling bebas dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P sedangkan gagal dengan peluang Q yaitu 1 kurang P. Maka distribusi peluang poba acak X yaitu banyaknya usaha yang berakhir tepat pada usaha ke R diberikan oleh. Jadi notasinya seperti ini yaitu B bintang X titik koma R koma P dimana X ini adalah banyaknya usaha yang kalian lakukan terus R ini adalah usaha sukses yang kalian lakukan gitu untuk mendapatkan sukses itu. Nah terus P ini adalah peluang suksesnya. Nah dimana ini sama dengan kombinasi R min 1 dari X min 1 dikali peluang suksesnya dipangkatkan dengan usaha gagalnya. Nah dimana X itu dimulai dari R terus R tambah 1 terus R tambah 2 sampai seterusnya. Berarti kan ini dimulai dari sukses ke R-nya gitu kan terus berlanjut ke R tambah 1, R tambah 2 sampai seterusnya. Nah untuk rata-rata dan variancenya dia itu mirip ke distribusi geometrik. Nah dimana kan kalau di distribusi geometrik itu kan mu sama dengan 1 per P terus sigma kuadrat sama dengan 1 per P per P kuadrat atau Y per P kuadrat. Nah kalau di binomial negatif berarti dia itu jadinya gini mu sama dengan R per P terus sigma kuadrat sama dengan R dikali 1 kurang P per P kuadrat. Makanya kalau di distribusi geometri R-nya itu sama dengan 1 makanya jadi 1 per P. Terus untuk sigma kuadratnya R-nya juga sama dengan 1 jadinya sigma kuadrat sama dengan 1 kurang P per P kuadrat. Nah gitu jadi untuk negatif binomial gitu kalian gak harus hafal keras banget gitu terkait rumus-rumusnya karena ya bisa disambung-sambungin gitu ke distribusi geometri. Nah distribusi binomial negatif kadang juga dinotasikan dengan NB dalam kurung R, P. Dan dimana R-nya itu ya tadi usaha sukses yang kalian lakukan terus koma peluang suksesnya gitu. Nah itu untuk materi negatif binomial. Terima kasih. Terima kasih.